Intro Ingin menjadi tentara nasional Indonesia seperti Sang Ayah? Sehingga ia senang berlatih olahraga pencak silat sejak di bangku sekolah dasar. Hal tersebut dikemukakan oleh Andika Pratama Purnomo, seorang siswa kelas 11 IPS SMA Muhammadiyah Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang belum lama ini berhasil meraih medali perunggu pada kejuaraan pencak silat internasional Bali Internasional Championship 2 tahun 2022. Kejuaraan bergengsi tersebut berlangsung di Gor Praja Raksasa Kodam IX atau Udayana ke Paon Denpasar Selatan Bali. Intro Andika Pratama Purnomo merupakan putra pertama dari dua bersaudara pasangan Budi Purnomo dan Sumarni yang tinggal di Kelurahan Semauung Kembaran RT-1 RW-2 Kecamatan Kutoarjo. Sang Ayah adalah seorang anggota tentara nasional Indonesia berpangkat pembantu Letnan 1 atau Peltu yang saat ini bertugas di Koramil 05 Kutoarjo, Kodim 0708 Purworejo. Karena sudah mencintai pencak silat sejak kecil dan sering mengikuti pertandingan pencak silat di mana-mana serta sering keluar sebagai juara, saat berlaga ia mengaku tak grogi dan menganggapnya bukan sebagai beban. Bahkan saat berlaga dalam Bali Internasional Championship 2 tahun 2022, ia mengungkapkan perasaannya senang dan bangga. Ditambahkan pula bahwa berbagai kejuaraan silat telah diraihnya, baik kejuaraan di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, hingga tingkat internasional. Dari awal SD, Andika Pratawa Purnomo telah berhasil menyabat medali emas di Yogyakarta. Kemudian di tingkat SMP, ia juga pernah meraih juara tingkat nasional di Solo. Dan di tingkat SMA, berhasil menjadi juara tiga tingkat internasional di Bali. Keberhasilannya itu tak luput dari peran seorang pelatih silat bernama Karsono, yang saat ini mengajar sebagai guru di SMK Pancasila, Kuto Arjo. Rencananya dalam waktu dekat ini, Andika Pratawa Purnomo juga akan mengikuti kejuaraan pencak silat internasional di Semarang. Di situ, dari sekian banyaknya, saya bangga sih karena bisa juara tiga. Ya, itu semua karena doa-doa dari bapak ibu guru, orang tua, dan teman-teman saya. Di situ banyak pengalaman sih, dari latihan, terus kayak senang-senang juga di sana. Ya, buat, buat apa ya, buat membanggakan orang tua, dan bisa untuk mencapai cita-cita yang lebih maksimal. Tapi memang senang dari kecil gitu ya? Iya, senang. Harapannya apa, Mas Nidang, Mas? Harapan saya bisa membahagiakan kode orang tua dan bisa menjadi cita-cita saya sebagai TNI. Dari Kuto Arjo, Widarto Bagelian Channel, melaporkan. Selamat menikmati. selamat menikmati